Saat Lin Suan mengembangkan niat pedangnya, sesuatu terjadi di arena pavilion Naga Ilahi. Nan Gong Seh bergegas mencari Lin Suan. Ini sangat menyebalkan, sangat menyebalkan. Nan Gong Seh berteriak. Ada apa, apa yang terjadi? Lin Suan bertanya. Koloseum telah ditantang oleh seseorang. Maji Leong pun terluka. Apa, Rulong terluka? Lin Suan terkejut. Ia mengetahui kekuatan Maji Leong. Dia dianggap sebagai eksistensi terkemuka. Bahkan jika Maji Leong terluka, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya lawannya. Saudara Suan, kamu tidak mengetahui hal ini, tapi ini jelas bertentangan dengan arena kita. Sialan, Kitian dan klan kayu hitam membawa para ahli ke sini untuk menantang kita. Mereka jelas menentang koloseum kami. Nan Gong Seh sangat marah. Mendengar ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Itu adalah klan kayu gelap lagi, dan Kitian juga terlibat. Lin Suan tahu bahwa ini jelas bukan ide wali kota. Kemungkinan besar itu adalah kecemburuan pribadi Kitian. Ini karena Kitian jelas-jelas berdiri di pihak klan kayu gelap dan menekan mereka selama pesta ulang tahun. Dan sekarang, dia benar-benar membawa orang untuk menantang mereka. Ini hanya meremehkan mereka. Ayo kita lihat. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Karena wali kota, dia tidak akan menyentuh Kitian untuk saat ini. Namun, dia pasti tidak akan membiarkan klan kayu hitam dan para prajurit yang datang bersama mereka pergi. Tunggu, Ben Huang juga ikut. Naga merah melolong. Ia tidak akan melewatkan pertunjukan seperti itu. Nan Gong Seh sudah terbiasa dengan ular merah yang bisa berbicara ini. Dia menarik Lin Suan dan berlari menuju arena. Saat ini, arena Seng-Seng Long Suan berada dalam kekacauan. Orang-orang di dalam pun panik. Ketika mereka melihat Nan Gong Seh dan yang lainnya kembali, mereka menghela nafas lega. Tuan Muda Seng, Tuan Muda Lin, Anda kembali. Bagaimana situasinya? Lin Suan bertanya. Orang-orang yang datang untuk menantang kita sudah pergi. Mereka bilang akan datang lagi besok. Tuan Muda Rulong juga terluka, jadi saya tutup sementara arena. Ayo pergi dan lihat. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, Diakon memimpin. Segera, mereka memasuki kamar tidur yang indah. Anda di sini. Ketika Maji Liyong melihat Lin Suan dan Nan Gong Seh, dia berusaha bangkit dari tempat tidur. Jangan bergerak. Kamu belum pulih. Lin Suan berjalan mendekat dan mendukung Maji Liyong. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya kepada Maji Liyong. Kualitas pil-pil ini mungkin tidak sebagus pil-pil terbaik yang ada, tetapi efek penyembuhannya jelas merupakan yang terbaik. Benar saja, tidak lama kemudian, kulit Maji Liyong membaik. Siapa yang bisa melukaimu? Lin Suan mengerutkan kening. Luo Lai, talenta luar biasa dari wilayah pasir. Dia sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa dia belum pernah dikalahkan sejak debutnya. Terlebih lagi, dia telah memahami atribut metal. Kekuatan serangannya sangat kuat. Luo Lai, Lin Suan mengulangi nama itu, mengingatnya. Serangan atribut logam, dia tidak pernah dikalahkan. Sepertinya lawannya memang sangat kuat. Pantas saja dia mampu melukai Maji Liyong. Istirahatlah yang baik, serahkan sisanya pada kami. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Lalu, dia dan Nan Gong Seh pergi. Saudara Suan, bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Nan Gong Seh bertanya setelah mereka keluar. Dia sangat gugup sekarang. Maji Liyong sudah tersingkir dari dua ahli teratas di arena seni bela diri. Sekarang, hanya Lin Suan yang tersisa. Jika Lin Suan juga kalah, maka arena seni bela diri tidak akan bisa bertahan. Pada saat itu, mereka mungkin akan berakhir seperti arena seni bela diri keluarga Wang. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Lin Suan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun Luo Lai dikabarkan sangat kuat, dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Selain itu, budidayanya meningkat baru-baru ini dan kekuatannya meningkat lagi. Karena itu, dia yakin dengan pertarungan ini. Malam itu, Lin Suan menginap di arena seni bela diri. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan menyerah dan akan datang lagi. Benar saja, keesokan harinya, Kitian membawa sekelompok orang ke arena seni bela diri lagi. Pemimpinnya adalah Kitian dan seorang pemuda dengan wajah muram. Dia adalah murid keluarga kayu gelap, Hei Muyue. Di belakang mereka ada tujuh seniman bela diri yang sangat kuat. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, seolah-olah mereka adalah dewa perang. Melihat sekelompok orang ini, orang-orang di arena seni bela diri tampak gugup. Banyak prajurit yang merasa getir. Mereka masih disakiti oleh orang-orang ini kemarin. Dan sekarang, mereka ada di sini lagi. Hei hei, aku khawatir arena seni bela diri pavilion naga ilahi akan menjadi sejarah hari ini. Wajah Hei Muyue terlihat garang. Keluarga kayu gelap mereka dipermalukan oleh Lin Suan beberapa hari yang lalu. Hari ini, mereka akhirnya bisa membalasnya. Memikirkan hal ini, dia merasa lega. Ayo pergi. Hei Muyue melambaikan tangannya. Dia dan Kitian memimpin sekelompok pejuang yang kuat ke arena seni bela diri pavilion naga ilahi. Segera, semua prajurit di kota pasir hisap mengetahuinya. Banyak orang datang untuk menonton. Mereka sudah tahu tentang kejadian di pavilion naga ilahi. Saat ini, sebagian besar dari mereka datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Di antara mereka ada banyak murid keluarga Wang. Orang-orang ini tampak garang. Mereka ingin melihat kehancuran arena seni bela diri pavilion naga ilahi dengan mata kepala mereka sendiri. Melihat semakin banyak orang bergegas ke arena seni bela diri, wajah Nan Gong Seh Muram. Pertarungan hari ini sangat penting. Jika mereka kalah, arena seni bela diri tidak akan bisa berdiri sendiri di kota pasir hisap. Saat ini, setelah perkembangan Nan Gong Seh, arena seni bela diri di pavilion naga ilahi berjalan dengan baik. Hal ini juga menarik banyak prajurit untuk mempertahankan benteng. Meskipun para pejuang ini kuat, mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan seorang jenius yang tiada taranya seperti Luolai. Oleh karena itu, banyak prajurit di arena seni bela diri yang dipukuli habis-habisan kemarin. Melihat para prajurit yang dipukuli, wajah Lin Suan Muram. Dia memberi setiap prajurit ramuan penyembuhan dan meminta mereka untuk memulihkan diri. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu bertengkar hari ini. Lihat saja. Mendengar itu, semua orang terkejut dan memandang Lin Suan. Mereka semua tahu bahwa pemuda ini sangat kuat. Awalnya, mereka hanya ingin Lin Suan bertarung melawan bakat luar biasa dari wilayah pasir, Luolai. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan akan mengambil alis semua pertempuran. Jangan khawatir, aku akan membalas semua penderitaan yang kamu derita. Lin Suan mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara nyaring. Ingat, tidak ada yang bisa menindas arena seni bela diri Pavilion Naga Ilahi. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Mereka memandang Lin Suan dan merasakan darah mereka mendidih. Mereka adalah kelompok pejuang paling mempesona dan tragis di arena seni bela diri. Biasanya mereka akan dirawat dengan baik. Namun, begitu mereka gagal, mereka tanpa ampun akan diusir dari arena seni bela diri. Namun, meskipun mereka dikalahkan kali ini, Lin Suan dan yang lainnya tidak mempersulit mereka. Mereka bahkan memberi mereka ramuan yang bagus untuk menyembuhkan luka mereka. Sekarang, mereka bahkan ingin membalas dendam. Memikirkan hal ini, mereka sangat bersemangat. Mereka semua merasa bahwa memasuki arena seni bela diri Pavilion Naga Ilahi adalah pilihan terbaik. Tuan Mudalin, kami percaya padamu. Tuan Mudalin, lakukanlah. Kalahkan mereka semua. Kelompok itu sangat bersemangat. 622 Sampah dari arena Pavilion Naga Ilahi, keluarlah sekarang. Saya di sini lagi. Sampah, keluar dan hadapi kematianmu. Satu demi satu, suara-suara yang sangat arogan terdengar dan bergema di udara di atas arena. Kerumunan orang terkejut. Sepertinya arena Pavilion Naga Ilahi sedang berada dalam masa yang buruk. Heimu Yue dan Kitian memimpin pasukan mereka dan berdiri dengan arogan di arena, memandang rendah semua orang. Pada saat itu, Lin Suan dan Nan Gong Seh memimpin sekelompok seniman bela diri keluar. Mereka sangat pendiam, tapi ada aura pembunuh yang datang dari mereka. Lin Suan, kamu benar-benar di sini. Heimu Yue dan Kitian mengungkapkan ekspresi ganas ketika mereka melihat Lin Suan. Nak, hari ini adalah hari kematianmu. Arena Pavilion Naga Ilahi tidak perlu ada lagi. Huff, jangan berpikir bahwa kamu akan aman dan sehat setelah menyenangkan gubernur. Gubernur tidak akan mencampuri urusan generasi muda. Sekelompok orang mencibir seolah-olah semuanya sudah terkendali. Setelah mendengar itu, orang-orang di Pavilion Naga Ilahi sangat marah, sementara Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak pernah berharap gubernur melindungi segalanya. Dia akan puas selama dia bisa mengintimidasi orang-orang tua itu. Sedangkan untuk generasi muda, dia tidak pernah takut pada siapapun. Bibir Lin Suan melengkung menyeringai. Orang-orang ini sangat sombong, tapi dia akan membuat mereka membayar harganya. Aku di sini, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Lin Suan melayang ke arena dan berkata dengan keras. Pergi ke neraka. Saat berikutnya, seorang pria kekar keluar dari belakang Heimu Yue dan berlari menuju arena. Di saat yang sama, dia mencabut pedang panjang dari punggungnya dan menebasnya. Sinar pedang yang mempesona merobek langit seperti sambaran petir. Dalam sekejap, sinar pedang yang menakutkan menebas ke arah Lin Suan. Mengerikan sekali. Kerumunan orang terkejut. Ini jelas merupakan elit di antara pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mereka tidak menyangka keluarga Heimu menjadi orang yang begitu kuat. Di tengah seruan orang banyak, Lin Suan mengangkat tangannya. Dia menyatukan dua jari dan menjepit pedang yang bersinar di udara. Arogan. Kamu mendekati kematian. Melihat perilaku Lin Suan, Heimu Yue dan yang lainnya mencibir. Kerumunan di sekitarnya juga kaget. Serangan semacam ini sudah bisa membunuh kultifator rilem pendeteksi roh puncak. Meskipun Lin Suan kuat, bukankah menggunakan dua jari terlalu banyak? Pria kekar itu menjadi semakin marah. Dia meraung dengan marah dan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Beraninya dia meremehkannya. Dia akan membuat mereka membayar harganya. Pria yang memegang pedang itu sangat marah. Tidak ada yang berani meremehkannya. Mereka yang berani meremehkannya sudah membayar harganya dengan darah. Dentang. Di bawah tatapan kaget orang banyak, Lin Suan mengulurkan dua jari dan dengan mudah menangkap cahaya pedang yang cemerlang. Dia mengerahkan sedikit tenaga, dan cahaya bilahnya mengeluarkan suara retak. Kemudian retak dan berubah menjadi hujan cahaya. Apa? Itu tidak mungkin. Semua orang terkejut. Pria yang memegang pedang itu bahkan lebih ketakutan lagi. Bilahnya sangat tajam, dan seniman bela diri pendeteksi roh puncak normal akan mati saat bersentuhan. Namun, Lin Suan menggunakan dua jari untuk dengan mudah menghancurkan serangannya. Ini, apakah dia masih manusia? Setelah menghancurkan serangan lawannya dengan dua jari, Lin Suan membengkokkan jari-jarinya dan mengayunkan gelombang pedang. Gelombang pedang itu secepat angin dan sekuat kilat. Dengan cepat ia menghantam dada pria kekar itu dan membuatnya terbang. Pria kekar itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Ada lubang pedang yang menakutkan di dadanya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat semua orang sadar kembali, pertempuran telah berakhir. Mengerikan sekali. Benar saja, seorang jenius dengan sepuluh kemenangan berturut-turut. Semua orang berseru. Wajah Hei Muyue dan Kitian muram. Mereka tidak melihatnya selama beberapa hari, tapi dia tampaknya menjadi lebih kuat. Mereka belum pernah mendengar peningkatan secepat ini sebelumnya. Kitian mengatupkan giginya dan berkata, Sialan orang ini. Apakah dia manusia? Pria kekar tadi bahkan lebih kuat dari pelayan perangnya, tapi ahli seperti itu masih mudah dikalahkan. Ini membuatnya merasa seperti menjadi gila. Wajah Hei Muyue muram saat dia berteriak, Pergi, bunuh dia. Tiba-tiba, prajurit lain dengan cepat berlari keluar dengan tombak panjang di tangannya. Tombaknya menusuk, dan cahaya tombak itu seperti air terjun perak, menghasilkan suara gemuruh di kehampaan. Udara tanpa ampun terpecah seperti gelombang, terbang ke kedua sisi. Semua orang ketakutan. Prajurit ini terlalu kuat. Auranya seakan mampu mengoyak langit. Suara mendesing. Melihat pengguna tombak yang bergegas mendekat, Lin Suan membengkokkan jarinya dan mengayunkan gelombang pedang lainnya. Bang! Gelombang pedang itu seperti kilat, langsung mengenai kepala tombak. Tiba-tiba, kehampaan itu seperti air mendidih, bergetar hebat, disertai ledakan yang mengerikan. Pengguna tombak itu terpaksa mundur, bergerak secara horizontal di kehampaan dengan wajah ketakutan. Lin Suan tidak berhenti. Jari-jarinya menjentikan dan mengeluarkan gelombang pedang lainnya. Membelanjakan. Ci! Riak muncul di kehampaan, terpotong tanpa ampun. Bahkan ada retakan yang mengerikan di beberapa tempat. Ekspresi semua orang berubah. Lin Suan terlalu kuat. Menghadapi lawan yang begitu kuat, dia tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengeluarkan dua gelombang pedang dan memukul mundur lawannya. Teknik kuat semacam ini pastinya langka di dunia. Selain itu, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa pemuda di depan mereka baru berusia 18 tahun, dan budidayanya hanya pada tahap akhir dari ranah deteksi roh. Namun, sebagian besar pejuang terhebat bukanlah tandingannya. Orang seperti ini jelas merupakan eksistensi yang menentang surga. Dalam kehampaan, pengguna tombak masih mundur. Dia terkena gelombang pedang kedua Lin Suan dan meluncur puluhan kaki jauhnya. Armornya, yang tadinya bersinar dengan cahaya suci, kini telah meredup. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya serangan itu. Terlebih lagi, gelombang pedangnya terlalu kuat. Itu berisi niat pedang yang menakutkan yang membuat darahnya mendidih, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Ini ahli yang kamu temukan. Lin Suan mencibir dengan jijik. Kamu berani datang ke sini dengan kekuatan sekecil ini. Lin Suan berdiri di panggung bela diri, menatap Hei Muyue dan Kitian, matanya penuh penghinaan. Sial, sial. Hei Muyue dan Kitian sangat marah. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar, memancarkan niat membunuh yang dingin. Sial, ini keterlaluan. Mereka membawa sekelompok ahli ke sini. Mereka awalnya ingin menjatuhkan Lin Suan dan menghancurkan arena pavilion naga ilahi untuk menghilangkan kebencian di hati mereka. Namun, mereka tidak menyangka akan kalah dalam dua pertandingan berturut-turut begitu mereka tiba. Terlebih lagi, mereka dihina tanpa ampun di depan umum. Perasaan ini sangat memalukan. Ah, nak, pergilah ke neraka. Pengguna tombak itu sangat marah. Dia meraung ke langit, dan aura yang lebih ganas muncul dari tubuhnya. Dia menjadi satu dengan tombaknya, membentuk aura yang menakutkan. Dengan tusukan tombaknya, rohki di langit didorong, membentuk naga mengaum ganas yang menyelimuti sekeliling. Kemana pun ia melewatinya, retakan muncul di tanah. Jendela, meja, dan kursi di kedua sisinya semuanya berubah menjadi bubuk. Tombak ini adalah kekuatan penuh serangan seniman bela diri itu. Dalam menghadapi serangan kekerasan seperti itu, ekspresi Lin Suan dingin. Dia mengulangi tindakan sebelumnya, mengayunkan gelombang pedang satu demi satu. KKK. Setiap gelombang pedang sangat tajam, dan dengan cepat meledak ke arah seniman bela diri itu. 623. Lin Suan menjentikan jarinya dan menembakkan gelombang pedang satu demi satu, yang semuanya ditujukan pada si penombak. Setiap gelombang energi pedang menembus kehampaan, memaksa si penombak mundur. Pada akhirnya, tubuhnya dipenuhi lubang pedang yang menakutkan. Uff! Tombak itu jatuh ke tanah, terluka parah. Darah berceceran di mana-mana. Ini terlalu mengejutkan. Tombak itu sangat kuat, terutama serangan tombak tadi. Itu pasti bisa menembus ultimate warrior manapun. Mungkin tidak banyak orang yang mampu menahannya. Namun, pembangkit tenaga listrik seperti itu masih dikalahkan oleh Lin Suan. Dan itu adalah kekalahan telak. Sekumpulan sampah, apakah ini yang memberi kalian berdua hak untuk menjadi sombong? Lin Suan berteriak dengan marah, memandang semua orang dengan jijik. Hei Muyue dan Kitian gemetar karena marah. Ini tamparan di wajah mereka. Luolai, bunuh dia. Kitian berteriak, wajahnya galak. Dia akan menjadi gila, hanya kematian Lin Suan yang bisa menenangkannya. Seorang pria muda keluar, dia tinggi dan mengenakan jubah merah, seperti matahari. Ekspresinya dingin, tapi ada sedikit kekejaman di antara alisnya. Itu menakutkan. Luolai, itu benar-benar dia. Bakat luar biasa dari wilayah pasir, legenda yang tak terkalahkan. Saya tidak menyangka bakat seperti itu akan muncul. Semua orang terkejut, mereka tidak punya pilihan. Reputasi Luolai terlalu bagus. Dia seperti matahari yang terik, jauh di langit, menekan mereka hingga mereka tidak bisa bernafas. Meskipun Luolai tidak termasuk di antara empat keajaiban besar, semua orang tahu bahwa kekuatannya tidak kalah dengan mereka. Setidaknya, menurut apa yang mereka ketahui, dia belum pernah dikalahkan. Di antara mereka yang berada di level yang sama, dia hampir secara instan mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan beberapa tetua yang kuat telah dikalahkan olehnya. Orang seperti itu bisa dikatakan sebagai orang yang sangat kuat. Selain beberapa keajaiban yang diakui, mungkin hanya ada satu atau dua orang di seluruh wilayah pasir yang bisa melawannya. Adapun apakah Lin Suan bisa melawannya, mereka tidak tahu. Lin Suan, kamu tidak buruk. Kamu adalah orang pertama yang kulihat yang memiliki kekuatan tempur seperti itu pada tahap akhir kultivasi, kata Luolai dengan tenang. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka Luolai akan memberikan penilaian seperti itu terhadap Lin Suan. Kitian juga tercengang. Dia mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan Luolai? Dia justru memuji pihak lain. Dia tidak puas, tapi dia tidak menunjukkannya. Luolai adalah seorang ahli terkemuka, tapi dia bukanlah pelayannya. Keduanya hanya memiliki hubungan bisnis, dan status mereka setara. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton. Namun, dengan kekuatanmu, kamu tidak memiliki peluang menang melawanku. Suara Luolai tenang, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat normal. Mengakui kekalahan adalah pilihan terbaik dan paling bijaksana bagimu. Dengan ekspresi tenang, dia memandang Lin Suan. Meskipun dia tidak pernah menunjukkan perilaku arogan dan mendominasi dari awal hingga akhir, kata-katanya yang tenang mengungkapkan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini bukan saran, tapi perintah. Semua orang terkejut. Jika orang lain mengatakan hal seperti ini, mereka mungkin akan tertawa karena Lin Suan pasti akan menamparkan mereka. Namun, Luolai berbeda. Tidak ada yang akan meragukan kata-katanya. Ki Tian tersenyum. Inilah efek yang dia inginkan. Hef, nak, di depan Luolai, kamu hanya bisa menunggu kematianmu. Hei Muyue juga merasa lega. Kamu sangat percaya diri. Lin Suan menyipitkan matanya. Tapi sepertinya kamu terlalu percaya diri. Kamu salah. Kata-kataku selalu akurat. Mata Luolai bersinar terang. Kamu akan segera tahu bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencanaku. Ayo, aku menantikan hasil pertempuran ini. Tubuh Lin Suan juga bersinar terang. Dia segera mengaktifkan niat pedangnya. Kali ini, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Luolai. Jelas sekali Luolai adalah lawan yang kuat. Tekanan itu jelas tidak lebih lemah dari tekanan Shen Yao Tian. Hef, keras kepala. Luolai mendengus. Dia meremehkan kekeras kepalaan Lin Suan. Tampaknya hanya dengan menggunakan tinjunya dia bisa membangunkan Lin Suan. Ledakan. Luolai maju selangkah. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan aura yang mengesankan. Bola cahaya yang menyala-nyala, seperti matahari berwarna merah darah, tiba-tiba meledak. Tinju Luolai meledak. Itu membawa kekuatan yang sangat kuat dan langsung meledak ke arah Lin Suan. Tinju ini secepat kilat. Ditambah dengan kekuatannya yang kuat, itu langsung membuat semua orang tercengang. Ekspresi Lin Suan dingin. Cahaya pedang di matanya berkedip-kedip. Niat pedang di tubuhnya meledak, menimbulkan aura yang kuat. Itu seperti pedang ilahi tiada taraf yang terhunus. Hal itu tidak dapat dihentikan. Sikap cepat dan galak itu membuat para seniman bela diri di sekitarnya terperanjat. Niat pedang? Itu sebenarnya niat pedang. Astaga, ini konsep ketiga. Ini terlalu menantang surga. Semua orang terkejut. Mereka telah menyaksikan konsep angin dan konsep petir Lin Suan, namun tidak ada yang membayangkan bahwa Lin Suan sebenarnya memiliki konsep ketiga. Terlebih lagi, itu adalah niat pedang yang sangat langka. Niat pedang ini sangat tajam. Ini pasti melampaui dua konsep sebelumnya. Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya Lin Suan? Pantas saja dia tidak takut pada Luo Lai. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang jenius yang memahami tiga konsep. Huff! Luo Lai mendengus. Cahaya dingin berkedip di matanya. Itu seperti pisau tajam yang menebas kehampaan. Luo Lai terkejut karena Lin Suan menyembunyikan kekuatannya. Namun hal ini juga menimbulkan kemarahannya. Dia akan memberitahu Lin Suan apa artinya menjadi raja yang tidak terkalahkan. Cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang. Sinar cahaya kemasan bersinar dan menyelimuti tubuhnya, memberikan tekstur metalik. Aura metalik dingin terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti kingkong. Astaga! Dalam kehampaan, pedang ki yang mempesona melintas dan dengan cepat menebas ke arah Luo Lai. Ledakan, boom booming. Suara yang menggemparkan bumi bergema, menyebabkan seluruh arena runtuh. Nan Gong Sheng terkejut. Dia dengan cepat membawa orang-orang untuk memperkuat barisan pertahanan untuk mencegah bocornya energi kekerasan. Pedang itu menebas dengan kejam ke tubuh Luo Lai. Namun, itu seperti logam yang berbenturan dengan batu, mengeluarkan suara dentang. Luo Lai seperti dewa perang kingkong. Tubuhnya sangat keras dan dia mengambil pedang lin suan secara langsung. Mengejutkan, terlalu mengejutkan. Tubuh Luo Lai mungkin bahkan lebih kuat dari senjata pertahanan tingkat spiritual atas. Namun, itu tidak meninggalkan satupun goresan di tubuhnya. Namun, hati Luo Lai mencelos. Esensi pedang lin suan telah melampaui harapannya. Itu sangat tajam dan menyebabkan darahnya mendidih. Jika bukan karena tubuh iblis api kingkong yang kuat, dia tidak akan mampu mengambil pedang itu. Namun, hal ini membuatnya semakin marah. Lin suan mampu membuatnya merasa terancam. Dia tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Tinju logam menyala. Luo Lai melontarkan pukulan. Cahaya kemasan itu seperti pisau saat bergegas menuju lin suan. Auranya sangat ganas dan itu sama sekali bukan milik esensi pedang lin suan. Seorang ahli, seorang ahli mutlak. Setiap gerakan Luo Lai sangatlah kuat. Ketajamannya jauh melebihi pendekar pedang biasa. Ini pastilah kekuatan yang dihasilkan oleh energi spiritual logam. Lin suan tidak berani ceroboh. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan kekuatan angin dan petir bergabung untuk membentuk pedang angin dan petir ki. Angin dan petir. Kekuatan angin dan petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk membentuk pedang ki angin dan petir besar yang bersinar di udara. Pedang ki disertai dengan esensi pedang lin suan dan menebas ke depan dengan momentum yang menakutkan. 624 Saat pedang itu menebas, aura pedang besar itu sepertinya membelah kehampaan. Dengan aura yang tajam, ia melesat menuju Luo Lai. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Esensi pedang yang dikandungnya bahkan lebih mengerikan. Dalam sekejap, ruang di mana Luo Lai berada sepertinya telah terbelah. Aura pedang dari pedang tipis yang tak terhitung jumlahnya sangat kejam. Merasakan teror pedang ini, wajah Luo Lai berubah muram. Dia berteriak dan mengayunkan tinjunya. Cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang. Tinju elemen logam. Dia menggunakan kekuatan logam. Tanda logam di permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan berdentang. Tinjunya meledak dan meledakkan area tersebut. Seluruh layar cahaya pertahanan bergetar dengan cepat seolah tidak dapat menahannya. Aura pedang dan bayangan tinju bertabrakan dan meledak dengan energi yang mengerikan. Kedua kekuatan tidak saling mengalah dan menemui jalan buntu. Sungguh intisari pedang yang kuat. Ia benar-benar dapat menahan tinju elemen logamku. Luo Lai terkejut. Dia memahami konsep logam dan tubuhnya mengandung kekuatan logam. Dapat dikatakan kekuatan serangannya sangat kuat. Di antara generasi muda di seluruh wilayah pasir, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Namun pukulan kuat ini tidak menghancurkan aura pedang lawannya. Itu hampir dibelah oleh lawannya. Lin Suan ini memang lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Pada saat ini, Lin Suan berteriak, meledak. Gemuruh. Aura angin dan pedang petir meledak dan menghasilkan energi destruktif yang langsung memusnahkan Luo Lai. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi angin dan kilat. Lautan petir menyebar dan sangat menakutkan. Untungnya, ada layar cahaya pertahanan. Jika tidak, seluruh arena akan berubah menjadi debu. Melihat energi destruktif tersebut, kerumunan orang terkejut. Kedua orang ini terlalu menakutkan. Jika tidak ada batasan, mereka bisa menghancurkan separuh kota dalam sekejap. Bahkan dengan layar cahaya pertahanan, para seniman bela diri masih merasakan jantung mereka berdebar. Ledakan Pilar cahaya kemasan meledak dan membangkitkan energi yang meledak. Sosok Luo Lai muncul. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan seperti dewa perang. Namun, wajahnya sangat muram. Ledakan tadi telah mengancamnya. Meskipun pada akhirnya dia tidak terluka, dia dirugikan. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Ekspresi Luo Lai sangat galak. Dia seperti binatang buas yang dengan cepat bangkit. Lin Suan memegang pedangnya. Auranya bahkan lebih tajam. Lawan seperti itulah yang dia dambakan. Tinju logam, surga membelah. Luo Lai mengayunkan tinjunya lagi. Cahaya kemasan itu seperti ribuan pedang. Itu membentuk aliran udara besar dan bergegas menuju Lin Suan. Kemanapun ia melewatinya, udaranya terkoyak seperti selembar kain. Ini adalah salah satu jurus mematikan dari tinju logam. Sepertinya Luo Lai akan berusaha sekuat tenaga. Semua orang terkejut, tapi Kitian dan yang lainnya tersenyum. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Saat dia merasakan kekuatan yang melonjak di depannya, pupil matanya menyusut. Kekuatan itu terlalu kuat. Banjir emas itu bagaikan matahari, membawa aura yang menyala-nyala. Ketajaman di dalamnya bahkan lebih kuat, dan sepertinya tidak lebih lemah dari niat pedangnya. Konsep logam. Dia sangat kuat. Niat yang berbeda akan mengandung jumlah energi yang berbeda pula. Metal intent fokus menyerang. Itu sebabnya serangan Luo Lai begitu kuat. Namun, bagaimana Lin Suan bisa takut? Dia adalah seseorang yang memiliki seni suci ofensif seperti roh pedang naga agung. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti pedang abadi yang tiada taraf. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan spiritual dan niat pedang. Di sekelilingnya, angin bagaikan pedang, tak terhentikan. Pedang penyegel surga. Karena serangan lawannya adalah membelah langit, dia akan menyegel langit. Lin Suan memegang pedang bayangan angin di tangannya dan bergegas keluar. Pedang panjangnya diayunkan, membentuk layar pedang. Dalam kehampaan, layar pedang berbentuk busur terbentuk, menutupi separuh langit. Di dalam layar cahaya, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membentuk teknik pencekikan. Layar pedang jatuh, menutupi banjir emas. Tiba-tiba, suara yang memekatkan telinga terdengar di kehampaan. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan sengit, dan retakan kecil muncul di kehampaan. Ada juga suara setan yang menusuk telinga. Itu adalah suara aura pedang yang diiris. Cahaya kemasan itu meraung seperti binatang raksasa, dan dampaknya yang tajam sepertinya menghancurkan layar pedang. Di belakangnya, luolai meraung. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan energi spiritual yang tak ada habisnya bergulung, dengan cepat menyatu ke dalam banjir emas. Tinju logam sepertinya diberi nutrisi, dan menjadi lebih ganas. Layar pedang Lin Suan terus-menerus didorong ke belakang, dan bentuknya diperas. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Kitian dan yang lainnya mengungkapkan senyum puas. Merasakan kekuatan luolai, mata Lin Suan menjadi gelap. Lalu, dia mengangkat pedang panjangnya dan berteriak. Naga petir angin. Mengaung. Raungan yang dalam terdengar, mengguncang sekeliling. Layar pedang berputar dan berubah di udara, dengan cepat membentuk naga petir angin. Kepala naga itu ganas, dan ia meraung ke langit, melepaskan kekuatan yang kuat. Naga petir angin meraung dan bergegas ke depan. Cakar naganya yang besar menebas, merobek semua yang ada di depannya. Siapa? Siapa? Saat cakar itu mendarat, fish of metal terkoyak. Apa? Itu terkoyak? Semua orang terkejut. Tinju logam yang kejam benar-benar terkoyak. Murid luolai menyusut. Kekuatan naga petir angin mengejutkannya. Saat dia dalam keadaan linglung, lawannya telah menghancurkan tinju logamnya sepenuhnya. Huff! Gelombang api emas. Melihat naga petir angin, luolai memperlihatkan senyuman sinis. Tinju kanannya berubah menjadi telapak tangan, dan bola emas tebal muncul di telapak tangannya. Bola emas itu kecil, tapi memancarkan energi yang mengerikan. Saat itu muncul, semua orang gemetar. Dia melambaikan tangannya, dan bola emas itu berputar. Gelombang cahaya kemasan terbang secepat kilat. Kehampaan beriak, dan sinar cahaya kemasan bersinar. Itu seperti tombak paling tajam di dunia, menusuk ke depan. Mengaum. Naga petir angin tertusuk dan meledak. Energi kekerasan meluap, tapi tidak bisa menghentikan gelombang cahaya kemasan. Di permukaan pancaran cahaya kemasan, ada bola api emas yang menyala. Energi panas mengubah kehampaan. Ekspresi Lin Suan berubah. Cahaya kemasan ini cukup untuk mengancamnya. Dia tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan gerak kaki misteriusnya dan menghindar dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, konsep angin memainkan peran terbesarnya, membentuk aliran udara hijau di bawah kakinya. Suara mendesing. Pada saat ini, kecepatan Lin Suan sangat cepat. Sinar cahaya kemasan melewatinya, dan energi menakutkan membuat darahnya mendidih. Namun untungnya, dia berhasil mengelak. Engah. Sinar cahaya kemasan terbang, dan kecepatannya tidak berkurang. Itu dengan cepat mengenai layar cahaya pertahanan. Namun, layar cahaya itu hanya bertahan sesaat sebelum tidak dapat bertahan dan pecah. Ah. Di belakangnya, ekspresi Nan Gongsheng dan yang lainnya berubah. Sinar itu datang ke arah mereka. Seluruh arena menjadi ketakutan. Mereka tidak dapat melarikan diri, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menghadapi serangan seperti itu, Lin Suan tidak memilih untuk menghadapinya secara langsung. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Melihat ini, Luo Lai memperlihatkan senyuman sinis. Awalnya, dia merasa tertekan karena Lin Suan bisa menghindari gerakan pembunuhnya. Tapi sekarang, sepertinya lebih menarik. Jika orang-orang ini meninggal, bagaimana ekspresi Lin Suan? Dia sangat menantikannya. 625. Gelombang api emas sangat kuat. Itu mengenai layar cahaya pertahanan dan mencabik-cabiknya. Terlebih lagi, gelombang cahaya yang menakutkan menyerbu menuju Nan Gongsheng dan yang lainnya. Jika mereka terkena, Nan Gongsheng dan anggota kasino lainnya akan berubah menjadi abu. Melihat adegan ini, Ki Tian Xiao, Mu Yue dan yang lainnya tertawa liar, wajah mereka menyeramkan. Meskipun mereka tidak mengharapkan hasil ini, mereka sangat gembira. Wajah Lin Suan berubah ketika dia melihat ini. Dia tidak berani membayangkan apa jadinya jika serangan ini terjadi. Mungkin orang-orang itu akan meninggalkannya selamanya. Setelah interaksi beberapa hari ini, dia telah memperlakukan Nan Gongsheng sebagai saudara. Sekarang kakaknya sedang dalam masalah, dia tidak bisa mengabaikannya. Dengan raungan, Lin Suan tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia melepaskan seluruh energi spiritual di tubuhnya. Dia menggunakan langkah iblis ilusi secara ekstrim. Seluruh tubuhnya menghilang di udara saat ia terbang dengan cepat. Namun, cahaya keemasan itu terlalu cepat. Itu mencapai Nan Gongsheng dan yang lainnya dalam sekejap mata. Tidak cukup. Lebih cepat. Lebih cepat. Lin Suan meraung. Dia tidak ingin tragedi terjadi. Dengan suara gemuruh, energi spiritual di tubuhnya meledak lagi. Pada saat yang sama, esensi angin dan guntur membentuk sepasang sayap angin dan guntur di punggungnya. Sayap angin dan guntur mengepak dan kedua esensi itu meledak. Bersama dengan teknik gerakan ekstrimnya, kecepatannya menembus batas saat ini. Dalam sekejap, dia mencapai Nan Gongsheng dan yang lainnya. Berlari. Lin Suan melambaikan tangannya dan membentuk telapak cahaya yang mendorong Nan Gongsheng dan yang lainnya menjauh. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia harus menghadapi gelombang api emas yang menakutkan. Lin Suan. Nan Gongsheng mundur ke jarak yang aman. Ketika dia melihat ini, dia meraung dengan gila. Dia ingin bergegas maju, tapi gelombang api emas yang menakutkan telah menelan Lin Suan. Tidak. Nan Gongsheng meraung dengan gila. Wajah tampannya dipenuhi rasa sakit. Sekelompok orang di belakangnya juga meraung marah. Mereka tidak mau menerima hal ini. Untuk menyelamatkan mereka, Lin Suan telah menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Hal ini membuat mereka sangat bersyukur. Di saat yang sama, mereka diliputi penyesalan. Saudara Suan, kenapa kamu begitu bodoh? Nan Gongsheng kesakitan. Dia tidak berani membayangkan akibat dipukul. Hatinya dipenuhi rasa sakit seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Luolai. Jika adikku terluka, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Nan Gongsheng meraung sambil menatap sosok emas di langit. Anda, Anda tidak memenuhi syarat. Luolai mencibir, mengabaikan ancaman Nan Gongsheng. Di bawah, Ki Tian Xiao, Mu Yue Suo, dan yang lainnya tertawa keras. Besar, momok ini akhirnya hilang. Jika dia terkena gelombang api emas yang menakutkan itu, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Ketika saatnya tiba, mereka pasti bisa mengambil nyawa pihak lain dengan beberapa tusukan. Di depan, cahaya kemasan berkelap-kelip dan nyala api berkobar. Semua bangunan di dekatnya hancur, membentuk pemandangan yang mengerikan. Tidak hanya itu, ruang tersebut juga telah berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Saat ini, seberkas cahaya merah bersinar seperti matahari merah, menembus awan. Apa, semua orang terkejut ketika mereka menatap ke depan. Wajah Luolai juga muram karena dia bisa merasakan aura Lin Suan tidak melemah. Faktanya, itu menjadi lebih kuat. Ini tidak mungkin. Luolai tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan gelombang api emas secara langsung, bahkan seorang anak ajaib pun tidak. Namun, aura di depannya membuatnya semakin gelisah. Awalnya, ruang itu sangat tidak stabil. Cahaya kemasan dan kobaran api menyala, membentuk energi seperti awan yang menyelimuti segalanya. Namun, pada saat ini, bola cahaya merah menembus awan seolah-olah matahari merah telah terbit. Lampu merah terjalin membentuk teratai merah yang lahir dari api. Itu sangat mempesona. Begitu teratai merah muncul, api emas di sekitarnya tiba-tiba meredup. Mereka bahkan tidak berani mendekatinya. Apa itu? Semua orang terkejut. Mereka tidak percaya ada teratai merah yang begitu kuat di dunia. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Dari bayangan teratai merah besar, sesosok tubuh perlahan keluar. Sosok itu bertubuh ramping dan memancarkan aura keagungan. Seolah-olah seorang raja abadi telah melintasi ruang dan waktu. Saat sosok itu berjalan keluar, bayangan teratai merah di langit dengan cepat memadat dan akhirnya membekas pada sosok itu. Akhirnya, sosok itu terungkap sepenuhnya di depan mata semua orang. Angin hitam berkibar, dan matanya dipenuhi tekat. Dia mengenakan pakaian perang berwarna merah menyala dengan bunga teratai merah mekar di atasnya. Sungguh indah sekali. Lin Suan, dia masih hidup. Seru orang banyak. Astaga, dia tidak terluka. Dia menerima gelombang api emas secara langsung dan tidak mengalami kerusakan apapun. Saya khawatir tidak ada seorang pun di alam pendeteksi roh yang bisa melakukan itu. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki pertahanan yang begitu kuat? Luolai juga memasang wajah tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa langkah pembunuhannya akan gagal. Namun, semua yang ada di hadapannya telah merusak pemahamannya. Sial! Baju perang teratai merah apa itu? Wajah Luolai tampak garang. Bahkan harta spiritual tingkat tinggi pun tidak dapat memiliki pertahanan sekuat itu. Kecuali jika itu adalah harta spiritual kelas atas. Namun, harta spiritual kelas atas sangatlah langka. Bahkan supremasi pun mungkin tidak memilikinya. Bagaimana seorang penggarap alam pendeteksi roh tahap akhir bisa memiliki harta karun sebesar itu? Luolai kaget dan bingung. Dia tidak bisa mengerti. Di bawah, Kitian, Gunung Kurout dan yang lainnya memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Saat mereka melihat siluet Lin Suan, mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Orang ini terlalu kuat. Dia benar-benar seorang jenius yang tiada taranya setara dengan Lolita. Hal ini terutama berlaku untuk Kitian. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak bisa memprovokasi orang luar biasa seperti itu. Bahkan jika dia berasal dari Istana Tuan Kota. Kita harus tahu bahwa selama orang jenius itu tidak mati, dia pasti akan memasuki keagungan dan menjadi ahli yang hebat. Oleh karena itu, Istana Tuan Kota tidak akan memprovokasi orang seperti itu. Kamu berani menyakiti adikku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Suan mengenakan pakaian perang teratai merah dan tampak seperti dewa perang yang berapi-api. Suaranya terdengar di udara seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk hati semua orang. Berhentilah membual. Kalahkan aku dulu. Luolai dengan dingin mendengus. Meski pertahanan lawannya kuat, dia tidak akan takut. Bagaimanapun juga, dia adalah raja yang tak terkalahkan di seluruh wilayah pasir. Selain beberapa orang jenius itu, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Cahaya kemasan berkelap-kelip di tubuh Luolai dan mengembun menjadi pakaian pertempuran emas yang menutupi tubuhnya. Pada pakaian pertempurannya, ada lapisan api yang berkelap-kelip, membuatnya terlihat luar biasa. Nak, aku lelah bermain denganmu. Pergilah ke neraka. Luolai mengangkat tangan kanannya dan cahaya kemasan berkedip di telapak tangannya. Tombak emas dengan cepat mengembun di udara. Cahaya yang dipancarkannya bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Tombak bercahaya. Itu adalah keterampilan bertarung Luolai yang terkenal. Semua orang berseru. Rumor mengatakan bahwa dia pernah menggunakan Radiant Sphere ini untuk membunuh seorang tetua yang sangat kuat. Itu benar. Tidak ada yang bisa lepas dari tombak cahaya. 626 Tombak cahaya tidak dapat dihentikan dan dapat membunuh lawan yang lebih kuat dari dirinya. Luolai memegang tombak cahaya di tangannya seperti dewa pembunuh. Aura menakutkan menyebabkan semua orang gemetar. Nak, kamu bisa mati dengan tenang sekarang karena kamu membuatku menggunakan jurus ini. Luolai sangat percaya diri. Ini adalah teknik yang membuatnya terkenal dan juga salah satu jurus pembunuh terkuatnya. Di bawah langkah ini, tidak ada yang bisa memblokirnya. Ekspresi Lin Suexuan menjadi dingin saat dia merasakan kekuatan dahsyat datang dari sisi lain. Armor pertempuran trate merah di tubuhnya bersinar dengan cahaya iblis. Energi spiritual berfluktuasi di depannya dan dengan cepat terkondensasi menjadi pedang panjang yang melayang di udara. Itu adalah pedang panjang berwarna merah darah. Saat itu muncul, kekosongan itu dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah darah. Seolah-olah seluruh ruangan telah berubah menjadi lapangan Asura yang mengerikan. Pedang pembantaian Menghadapi lawan yang kuat seperti Luolai, Lin Suexuan tidak menahan diri. Dengan baju besi berwarna merah darah dan pedang panjang berwarna merah darah, Lin Suexuan seperti Asura dari neraka, penuh dengan niat membunuh. Di bawah, semua orang terkejut. Mereka gemetar dan cepat mundur. Aura keduanya terlalu mengejutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Luolai melayang di udara dengan tombak cahaya di tangannya. Dia tampak luar biasa, tapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Pedang panjang berwarna merah darah itu terlalu kejam, menyebabkan dia merasakan rasa takut. Terlebih lagi, auranya tidak lebih lemah dari tombak cahaya miliknya. Sial, bagaimana anak ini bisa memiliki teknik bela diri yang begitu kuat? Luolai sangat marah. Seorang seniman bela diri pada tahap akhir dari alam pendeteksi roh tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga serangan yang mengejutkan. Ini sulit diterimanya. Jika dia tidak menyingkirkan orang ini, dia takut dia akan melampaui dirinya sepenuhnya dalam beberapa tahun. Dia tidak akan membiarkan orang seperti itu ada. Oleh karena itu, saat ini, bukan hanya perjanjian dengan Kitian. Niat membunuh Luolai melonjak. Dia bertekad untuk menyingkirkan Lin Suan. Mati. Tombak cahaya jatuh seperti terik matahari di udara, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Sebagian besar rumah runtuh, dan separuh arena hancur dan berubah menjadi debu. Serangan ini terlalu kuat, itu seperti meteor yang jatuh ke tanah. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang di bawah berteriak dan meninggalkan arena. Para seniman bela diri yang terlalu lambat tersapu oleh cahaya yang menyala-nyala dan memuntahkan darah ke udara. Lin Suan mendengus ketika dia melihat tombak cahaya bergegas ke arahnya. Dia mencengkram pedang pembantaian dengan erat dan perlahan menebas ke arah kiri. Pedang ini kelihatannya sangat lambat, tapi mengandung niat membunuh yang mengejutkan. Pedang ki berwarna merah darah menghantam, dan niat membunuh yang tak terbatas menyebar, melonjak seperti gelombang. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya telah dimusnahkan. Ini adalah pedang pembantaian, yang melambangkan niat membunuh berwarna merah darah yang kuat. Pada saat ini, Lin Suan menghadapi Luolai. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melepaskan esensi pedang ini. Lebih dari separuh kekosongan di warnai merah, dan seluruh arena terlempar. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Peng! Pedang ki berwarna merah darah dan tombak emas bertabrakan di udara, dan kemudian cahaya menyelaukan meledak. Bola energi mengamuk dengan cepat bergerak, membentuk bola energi yang sangat besar yang menyelimuti seluruh area. Segala sesuatu yang disentuh bola energi berubah menjadi abu. Tanah runtuh, dan rumah-rumah di sekitarnya dengan cepat menghilang. Seolah-olah dunia akan hancur, itu sangat menakutkan. Adegan ini menimbulkan sensasi di seluruh Kuiksan City. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya menoleh, ekspresi ngeri di wajah mereka. Tiba-tiba, cahaya warna-warni menyala di kehampaan, dan pilar cahaya berwarna-warni berbentuk persegi panjang dengan cepat turun, menutupi bola energi yang menakutkan itu. Pada saat yang sama, Luolai dan Lin Suan dilindungi olehnya. Pilar energi berwarna-warni ini membentuk ruang pertempuran tertutup. Yang mulia telah mengambil tindakan. Semua orang ketakutan. Aura warna-warni tidak hanya melambangkan yang mulia, tetapi juga simbol status. Ini adalah langkah penguasa kota. Namun, dia tidak menghentikan pertarungan keduanya. Dia hanya memisahkan keduanya untuk mencegah kota pasir hisap hancur lagi. Semua orang melarikan diri, bersembunyi di tempat yang aman untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Di dalam ruang pertahanan yang berwarna-warni, energi mengamuk merajalela. Seluruh ruangan berwarna abu-abu dan sangat kacau. Pada saat ini, cahaya merah darah yang mengejutkan, seperti pelangi, menembus langit. Mengikutinya adalah niat membunuh yang mengamuk berwarna merah darah. Pedang pembantaian. Dalam energi mengamuk, ia bangkit sekali lagi. Dan dengan niat membunuh, ia menebas ke depan. Tombak emas itu terlempar, membuat suara melengking di kehampaan. Pada saat yang sama, Luolai di belakang mengerang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tombak cahaya dikirim terbang. Bagaimana ini mungkin, para seniman bela diri yang menyaksikannya terkejut. Itulah keterampilan bela diri Luolai yang terkenal, dan itu adalah keterampilan bela diri yang dapat membunuh seniman bela diri tingkat tinggi. Namun, keterampilan bela diri yang kuat dikalahkan oleh Lin Suan. Apa sebenarnya pedang berwarna merah darah itu? Bahkan tombak cahaya pun terlempar. Lin Suan ini terlalu menakutkan. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Setelah mengirim tombak cahaya terbang, semangat juang Lin Suan melonjak. Dia memegang pedang pembantaian dan dengan cepat menyerang. Pedang ki berwarna merah darah ada di mana-mana, semuanya menebas ke arah Luolai. Pada saat ini, Lin Suan berubah menjadi dewa pembunuh, membunuh ke segala arah. Luolai tidak tahan dengan niat membunuh yang mengejutkan berwarna merah darah dan hanya bisa menghindar dengan cepat. Namun, Lin Suan lebih cepat. Dengan tebasan, pedang ki yang menakutkan menyelimuti Luolai. Buka untukku. Luolai berteriak dengan marah. Energi mengerikan di tubuhnya melonjak, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi logam. Dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia meninju dengan kedua tangannya, yang bersinar dengan kilau logam. Itu seperti senjata ampuh yang meluncur ke depan. Ledakan. Suara yang mengguncang bumi bergema, dan kemudian Luolai terlempar. Lengannya, yang seperti senjata berharga, kini kusam dan tak bernyawa. Mereka dipenuhi dengan tanda pedang berwarna merah darah. Tidak hanya itu, ada juga luka pedang mengerikan di dadanya yang hampir membelahnya menjadi dua. Konsep metal miliknya telah rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak boleh kalah. Luolai sangat marah, tapi lebih dari itu, dia ketakutan. Dia belum pernah dikalahkan sejak debutnya, dan dia berpikir bahwa dia tidak lebih lemah dari para jenius yang tiada taranya. Kali ini, dia datang ke kota pasir hisap untuk bertarung dengan para jenius itu. Namun, dia sekarang dikalahkan oleh seorang seniman bela diri di tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Dia tidak dapat menerima hal ini. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Luolai menghentikan tubuhnya untuk mundur dan meraung ke langit. Cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya seperti lautan kemasan. Dengan suara gemuruh, pusaran spiritual besar terbentuk di atas kepalanya dan dengan cepat memasuki tubuhnya, memperbaiki luka di tubuhnya. Namun, niat membunuh berwarna merah darah itu terlalu kuat, dan dia tidak bisa segera menghilangkannya. Dia hanya bisa menekannya untuk sementara. Saya tidak akan kalah. Nak, aku akan membunuhmu. Luolai meraung seperti binatang yang terluka. Dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Kalau tidak, dia akan dikalahkan oleh Lin Suan hari ini. Saya harus mengakui bahwa Anda kuat. Namun, di bawah kartu truf saya, Anda tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Luolai kembali tenang. Tubuhnya berdarah, tapi ekspresinya penuh percaya diri. 627. Luolai menjadi percaya diri lagi. Kali ini, dia akan menggunakan kartu truf terkuatnya. Dia telah mempersiapkan ini untuk keajaiban yang menantang. Dia tidak menyangka akan menggunakannya di sini. Namun, dia tidak menyesalinya. Kekuatan tempur Lin Suan memang layak dia gunakan menggunakan gerakan ini. Ini awalnya disiapkan untuk Blackwood Cliff. Aku tidak menyangka akan menggunakannya padamu. Anda seharusnya merasa terhormat menjadi saksi pertama. Suara Luolai terdengar dingin. Bersiap untuk tebing kayu hitam. Para prajurit di sekitarnya terkejut. Blackwood Cliff adalah seorang pejuang tingkat ajaib dari wilayah pasir. Kekuatannya tak terduga dan telah lama melampaui batas prajurit terhebat biasa. Selain beberapa keajaiban lainnya, tidak ada orang lain yang bisa menekannya. Sekarang, kartu truf Luolai telah disiapkan untuk melawan Blackwood Cliff. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kartu truf ini. Saya khawatir Lin Suan sudah selesai. Inilah yang dipikirkan banyak orang. Kartu truf untuk melawan keajaiban. Lin Suan mengerutkan kening. Melihat penampilan percaya diri lawannya, itu pasti tidak sederhana. Namun, dia tidak takut. Dia juga punya kartu truf. Lebih dari satu. Oleh karena itu, Lin Suan tampak cukup tenang. Jika kamu punya kartu truf, cepat gunakan. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Lin Suan tampak sangat tenang. Lin Suan ini benar-benar sombong. Dia masih banyak bicara. Huff. Ini hanya akan mempercepat kematiannya. Hei Muyue dan yang lainnya mencibir. Kurang pengetahuan. Luolai mendengus dengan nada menghina. Dia percaya bahwa selama dia menggunakan kartu asnya, lawannya akan ketakutan. Bola api kemasan muncul dan berdenyut di telapak tangannya. Rasanya seperti jantung yang berdetak tanpa henti. Di tengah nyala api, ada nyala api emas murni. Itu sangat hidup dan berdenyut seolah-olah hidup. Denyut ini disertai aura panas dan tajam yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Auranya sangat mengejutkan, menyebabkan para prajurit di sekitarnya gemetar. Itu adalah getaran yang datang dari jiwa. Faktanya, hati beberapa seniman bela diri yang lebih lemah mulai berdetak seiring dengan kobaran api. Seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikannya. Api macam apa ini? Terlalu menakutkan. Ini benar-benar bisa mempengaruhi detak jantung seorang pejuang. Semua orang terkejut. Lin Suan juga terkejut. Seluruh tubuhnya menegang karena dia merasakan bahaya besar datang dari api emas di depannya. Perasaan ini sangat kuat, dan membuatnya merasa seperti sedang menghadapi yang mulia. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang karena dia tahu bahwa kultivasi pihak lain hanya berada di puncak alam pendeteksi roh dan bukan yang mulia. Semangat bela diri. Dia benar-benar berhasil menyingkat jejak jiwa bela diri miliknya. Para seniman bela diri di sekitarnya berteriak ketakutan. Apa? Nyala api itu sebenarnya adalah semangat bela diri. Semua orang tercengang, karena roh bela diri adalah unik bagi yang mulia. Kekuatan jiwa bela diri sangat kuat, dan itu jelas melampaui apa yang bisa ditanggung oleh seniman bela diri alam pendeteksi roh. Siapa sangka lu olai mampu menyingkat jejak jiwa bela diri miliknya? Mengerikan sekali. Semua orang sangat terkejut. Jika seorang seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh ingin memasuki alam yang lebih tinggi dari alam yang mulia, pertama-tama mereka harus mencapai kesempurnaan dalam alam niatnya dan memahami serta memadatkan bentuk embryo dari jiwa bela diri mereka. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kualifikasi untuk memasuki alam yang mulia. Oleh karena itu, bentuk embryo jiwa bela diri adalah sesuatu yang didambakan semua seniman bela diri. Namun, lu olai sebenarnya telah memadatkan jejak jiwa bela dirinya. Meski sangat kecil, itu memang merupakan bentuk embryo dari jiwa bela diri. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak mengira lu olai akan mampu mencapai langkah ini. Dia memang seorang jenius top. Itu tidak benar. Bukankah dia memahami konsep emas? Mengapa bentuk embryo dari jiwa bela dirinya adalah api? Seseorang bertanya dengan ragu. Sebenarnya semua orang bingung. Lin Suan juga mengerutkan kening, tapi kekuatan jiwanya luar biasa. Dia dengan tajam memperhatikan bahwa ada jejak cahaya emas murni di dalam api emas. Tampaknya itu bukan nyala api, melainkan pisau kecil. Itu pisau. Lin Suan terkejut. Dia menyadari bahwa nyala api di luar bukanlah bentuk embryo dari jiwa bela diri. Hanya pisau emas murni kecil di tengahnya yang merupakan jiwa bela diri lu olai. Meski kecil, tekanan yang dikeluarkannya menutupi segalanya. Nak, aku telah memahami jejak bentuk embryo jiwa bela diriku. Aku tak tertandingi di alam yang sama. Karena itu, kamu bisa mati sekarang. Suara lu olai dingin saat dia menatap Lin Suan. Bentuk embryo dari jiwa bela diri. Dia tidak menyangka lu olai telah memadatkan bentuk embryo jiwa bela diri. Hei Muyue tertawa liar, ini luar biasa. Anak bermarga Lin itu pasti sudah mati. Kitian juga menghela nafas lega. Lin Suan memberinya terlalu banyak tekanan. Oleh karena itu, dia sangat ingin membunuh Lin Suan. Situasi saat ini tepat baginya untuk memenuhi keinginannya. Jejak bentuk embryo jiwa bela diri memang kuat. Ekspresi Lin Suan serius. Ia tidak meremehkan lawannya. Namun, dia tidak takut sama sekali. Belum lama ini, dia telah mengembalikan jiwa pedang naga ke asalnya. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakan jiwa pedang naga, jika dia mengaktifkannya sepenuhnya, kekuatannya akan cukup untuk bersaing dengan lu olai. Bahkan mungkin lebih kuat. Kamu adalah lawan terkuat yang pernah aku temui sejauh ini. Oleh karena itu, kamu layak mendapatkan kekuatan penuhku. Suara Lin Suan stabil. Tidak ada sedikitpun rasa panik. Lu olai tersenyum menghina. Setelah melepaskan jejak jiwa bela dirinya, dia tidak menatap Lin Suan sama sekali. Lu olai mengangkat tangan kanannya dan memegang api emas di depan dadanya. Pisau emas di tengah nyala api berputar dengan cepat, memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Dengan dorongan telapak tangannya, nyala api itu keluar dengan cepat, membawa pisau emas. Itu seperti seberkas cahaya keemasan, dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Serangan ini, terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatan, melampaui semua serangan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa seniman bela diri yang belum memadatkan bentuk embryo jiwa bela diri tidak akan mampu menahannya. Ini karena ini adalah perubahan kualitatif. Itu adalah perubahan sifat serangannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan angka. Oleh karena itu, Lu olai memiliki kepercayaan diri yang besar. Melihat nyala api yang mengalir ke arahnya, Lin Suan sangat tenang. Saat ini, dia telah memasuki kondisi yang sangat aneh. Dia sepenuhnya mengaktifkan jiwa pedang naga di tubuhnya dan dengan cepat menebas dengan pedang pembantaian di tangannya. Naga mini sejati di tubuhnya meraum dan memancarkan kekuatan yang tak terduga. Itu bergabung dengan pedang pembantaian di tangannya dan dengan cepat menebasnya. Aura pedang berwarna merah darah melonjak dan berevolusi menjadi naga merah sejati di udara, mengaum ke arah langit. Pada saat ini, aura pedang naga sejati sangat hidup, seolah-olah memiliki jiwa. Dengan raungan, aura pedang naga merah sejati dengan cepat mengalir menuju api emas di depannya. Serangan ini penuh dengan spiritualitas. Saat itu muncul, hal itu menimbulkan kegemparan. Ini karena semua orang merasakan aura yang sama dari Lin Suan seperti lu olai. Itu adalah aura bentuk embryo dari jiwa bela diri. Bentuk embryo dari jiwa bela diri. Bagaimana ini mungkin? Lu olai juga kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Harus diketahui bahwa bentuk embryo jiwa bela diri hanya dapat dipadatkan ketika kultivasi seseorang telah mencapai puncak alam pendeteksi roh. Namun, pemuda di depannya jelas berada pada tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Bagaimana dia bisa memiliki bentuk embryo jiwa bela diri? Lu olai sedikit bingung. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Kerumunan di bawah semakin terkejut. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Lin Suan juga bisa memiliki bentuk embryo jiwa bela diri. Hei Muyue dan Kitian bahkan lebih terkejut lagi. Keduanya tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka mungkin tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidup mereka. Mulai sekarang, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah bagi Lin Suan. Bukan hanya para seniman bela diri. Banyak yang mulia di kota pasir hisap diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Pada saat ini, ketika mereka melihat Lin Suan menggunakan serangan yang mirip dengan bentuk embryo jiwa bela diri, mereka sangat terkejut. Ini terlalu tidak normal. Itu sepenuhnya melanggar prinsip bentuk embryo jiwa bela diri. 628 Serangan Lin Suan, yang mirip dengan bentuk embryo jiwa bela diri, telah mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, kekuatan pedang itu bahkan lebih mengejutkan. Dalam kehampaan, pedang emas yang terkandung dalam api emas berputar cepat dan mengguncang sekeliling. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda menginjak-injak kehampaan. Aura itu terlalu kejam. Itu seperti gelombang mengamuk yang menyebar dengan cepat. Di sisi lain, pedang ki berwarna merah darah Lin Suan bahkan lebih menakutkan. Raungan itu seperti aliran deras yang mengalir deras. Salah satunya adalah bentuk embryo pedang emas yang dibentuk oleh sublimasi konsep logam. Yang lainnya adalah ki pedang naga sejati yang dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah darah dan niat pedang yang lebih sukses. Keduanya bentrok. Kekosongan itu mendidih dan dengan cepat terbelah. Di titik persimpangan, kabut kacau muncul. Pedang emas itu melintas dan menyapu ke segala arah. Di saat yang sama, lautan darah memenuhi udara. Raungan naga sejati tidak ada habisnya. Tabrakan, tabrakan hebat. Momentum mengerikan itu tak terlupakan bagi para seniman bela diri di sekitarnya. Untungnya, ada yang mulia yang menciptakan ruang pertempuran unik. Jika tidak, keduanya akan menghancurkan lebih dari separuh kota pasir hisap. Ini hanyalah jejak bentuk embryo jiwa bela diri. Jika itu adalah jiwa bela diri sungguhan, serangan biasa dapat menghancurkan seluruh kota pasir hisap. Perlu diketahui bahwa kota pasir hisap bukanlah kota biasa. Itu adalah kota besar di negeri pasir. Itu mencakup ribuan mil dan sangat luas. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan jiwa bela diri. Dalam kehampaan, kedua kekuatan bertabrakan, menciptakan gelombang mengerikan yang menyelimuti luolai dan linsuan. Orang-orang di sekitarnya gugup dan memperhatikan dengan cermat. Ketika energi kekerasan menghilang, sosok keduanya terungkap. Tubuh luolai terbang seolah-olah dia tersambar petir. Baju besi emas di tubuhnya rusak di banyak tempat. Sangat menyedihkan. Setiap kali dia mundur selangkah, dia akan melangkah ke dalam kehampaan. Seolah-olah palu raksasa sedang memukul drum, menghasilkan suara yang keras. Terlebih lagi, udara di sekitarnya seperti gelombang, menyebar dengan cepat. Linsuan juga dikirim terbang. Namun, baju perang teratai merah di tubuhnya bersinar dengan cahaya iblis, membentuk pertahanan terkuat. Tampaknya dia tidak mengalami banyak dampak. Semua orang terkejut. Adegan di depan mereka menunjukkan bahwa linsuan tampaknya lebih unggul. Ini terlalu mengejutkan. Pemuda di depan mereka terlalu kuat. Dia sebenarnya bisa menekan luolai, yang dikenal sebagai raja tak terkalahkan. Seberapa kuat kekuatannya? Mungkinkah dia sudah setara dengan para jenius itu? Inilah yang membuat semua orang bertanya-tanya. Luolai terlalu kuat. Di antara generasi muda wilayah pasir, hanya sedikit orang jenius yang bisa mengalahkan luolai. Tapi sekarang, Lin Queng Suan menekan gadis kecil itu. Apakah ini berarti kekuatannya telah mencapai tingkat keajaiban? Jika itu benar-benar terjadi, maka itu terlalu menakutkan. Sebagian besar jenius ini berusia sekitar 30 tahun, dan budidaya mereka semuanya berada di puncak alam pendeteksi roh. Itulah sebabnya mereka mampu memahami bentuk embryo jiwa bela diri dan berdiri di atas orang lain. Adapun Lin Suan, dia baru berusia 18 tahun, dan basis budidayanya berada pada tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Namun, kecakapan bertarungnya tidak lebih lemah dari seorang anak ajaib. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah wilayah pasir. Lin Suan menenangkan diri dan bergegas keluar sekali lagi. Dia seperti seberkas cahaya pedang yang cemerlang, langsung tiba di depan luolai. Pedang pembantaian berwarna merah darah menusuk lagi. Kali ini, dia tidak menggunakan bentuk embryonik jiwa bela diri karena menggunakan jiwa pedang naga besar telah menghabiskan banyak energinya. Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa lawannya tidak memiliki kemungkinan untuk menggunakan bentuk embryonik jiwa bela diri miliknya. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan pedang pembantaian dan niat pedang sukses besar secara ekstrim. Namun, ini sudah sangat menakutkan. Itu jauh dari apa yang bisa ditahan oleh Ultima T-Warrior. Kamu adalah lawan terkuat yang pernah aku temui sejauh ini. Terima kasih telah mengizinkanku untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bentuk embryonik jiwa bela diriku. Sekarang, ayo kita akhiri ini. Dengan tebasan pedang, luolai terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Tiba-tiba, sebuah kawah berbentuk manusia muncul di tanah. Retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah seolah-olah telah terjadi gempa besar. Luolai jatuh ke tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada sedikit kegilaan dalam ekspresinya, juga rasa frustrasi dan kekecewaan. Kalahkan, dia telah dikalahkan. Dia belum pernah dikalahkan sejak debutnya dan berpikir bahwa dia adalah anak ajaib yang tiada taranya. Namun kini, dia telah dikalahkan. Bukan karena dia ceroboh atau melakukan kesalahan. Dia benar-benar telah dikalahkan. Kekuatan Fang sudah melampaui kekuatannya. Kekuatan formulir embryonik jiwa bela diri miliknya bahkan lebih kuat daripada miliknya. Oleh karena itu, dia tidak perlu terus berjuang, juga tidak ada kesempatan baginya untuk melanjutkan. Ini karena pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan niat pembantaian yang kejam dan niat pedang sukses besar yang tajam. Hal ini menyebabkan lukanya semakin parah. Dia bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatan tempurnya. Mengaum ke langit, Luolai dengan cepat menelan beberapa pil. Kemudian, dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan segera melarikan diri. Semua orang terkejut dan berdiri terpaku di tanah. Luolai, yang dikenal sebagai raja wilayah pasir yang tak terkalahkan, telah dikalahkan dan ditinggalkan seperti anjing liar. Sebuah legenda telah jatuh di depan mereka, dan legenda lain dengan cepat muncul. Lin Suan telah mengalahkan raja yang tak terkalahkan. Kekuatan dahsyat yang dia tunjukkan mengejutkan semua orang. Beberapa orang yang jeli memperhatikan bahwa sejak Lin Suan muncul di kota pasir hisap, dia telah memenangkan setiap pertempuran. Mereka tidak tahu apakah ini adalah kebangkitan raja tak terkalahkan lainnya. Namun, mereka tahu bahwa kekuatan Lin Suan pasti sebanding dengan keajaiban. Orang seperti itu masih berada di atas orang lain. Suara mendesing. Layar cahaya warna-warni menghilang. Jelas sekali bahwa penguasa kota telah menghilangkan energinya. Namun, dengan persepsi jiwanya yang kuat, Lin Suan tahu bahwa kesadaran penguasa di sekitarnya masih ada. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan melihat ke bawah. Masalah hari ini harus diselesaikan. Merasakan tatapan Lin Suan, Yamageyama dan Kitian gemetar dan hampir mengompol. Lin Suan terlalu kuat, bahkan lu oleh bukanlah tandingannya, apalagi mereka berdua. Kamu, apa yang kamu inginkan? Yamageyama bertanya dengan suara gemetar. Kamu membawa orang untuk menimbulkan masalah dan bahkan mencoba membunuhku. Sekarang setelah aku mengalahkan mereka, apakah menurutmu ini adalah akhirnya? Lelucon yang luar biasa. Lin Suan mendengus. Bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan ketika orang lain ingin membunuhnya? Namun, situasinya sangat istimewa. Para penguasa sedang mengawasi, jadi dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Setidaknya, dia tidak bisa menyinggung perasaan semua orang. Lin Suan memandang Kitian dan berkata, Demi Tuan Kota, saya akan melepaskan Anda hari ini. Saya harap Anda tidak akan berpartisipasi dalam hal semacam ini di masa depan. Jika tidak, Anda harus menanggung akibatnya. Kitian dengan cepat mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Dia sangat lega, mengetahui bahwa kali ini baik-baik saja. Selain itu, bahkan tanpa pengingat Lin Suan, dia tidak akan berani berpartisipasi dalam hal semacam ini di masa depan. Adapun kamu, Lin Suan memandang Yamageyama dan yang lainnya lagi. Hanya karena aku tidak ingin bergabung dengan arena kastil Blackwood-mu, kamu dan Yamageyama mencoba menyingkirkanku. Keluarga Blackwood-mu benar-benar tidak tahu malu. Demi penguasamu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Namun, aku akan memotong salah satu lenganmu sebagai pelajaran. 629 Potong lengannya, semua orang terkejut. Lin Suan melepaskan Kitian, tapi dia ingin menghukum Hei Muyue dan yang lainnya. Ini jelas bertentangan dengan Benteng Blackwood. Namun, dari kata-kata Lin Suan, semua orang memahami dendam antara dia dan Benteng Blackwood. Dari sudut pandang ini, memang Benteng Blackwoodlah yang terlalu sombong dan salah. Namun, Benteng Blackwood selalu sombong dan sombong. Mereka yang berhubungan dengan Wuni dan yang lainnya semuanya dibunuh tanpa ampun. Tapi kali ini, mereka sepertinya telah menendang lempengan besi. Tidak hanya para seniman bela diri di bawah ini yang terkejut, tetapi bahkan para ahli tertinggi di sekitarnya pun sangat terkejut. Dalam persepsi roh jiwa, ada ahli tertinggi dari Blackwood Stronghold. Saat ini, seniman bela diri alam deteksi roh tahap kelima sebenarnya ingin membunuh seorang murid Benteng Blackwood di depan seorang ahli tertinggi. Ini adalah tamparan yang terang-terangan di wajahnya. Jauh di dalam awan, seorang tetua berdiri di kehampaan. Tetua itu mengenakan jubah hijau, dan kata, pertempuran tergambar di dadanya dengan garis-garis emas. Naga dan burung Phoenix sedang menari dan memancarkan aura yang tak terlukiskan. Saat ini, penatua itu tersenyum ketika dia melihat pemandangan di bawah dan sedikit mengangguk. Lumayan, anak ini punya karakter. Di samping yang lebih tua, ada seorang wanita muda yang mengenakan gaun kasa hijau. Wanita muda itu memiliki penampilan yang anggun dan memancarkan aura yang berbeda. Terutama sepasang mata yang seperti batu permata dan memiliki semangat yang tidak normal. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, mencoba menjadi berani di depan ahli tertinggi. Bodoh sekali. Tetapi patua, apakah kamu tidak memperhatikan sesuatu? Sudah berapa kali ku bilang padamu, panggil aku Tuan. Kenapa kamu begitu tidak patuh? Penatua berjubah hijau memasang ekspresi tidak senang. Huff. Wanita muda dengan gaun kasa hijau itu mendengus dan mengabaikan ketidakpuasan tetua berjubah hijau itu. Dia kemudian berkata lagi, tidakkah menurutmu dia sangat mirip dengan orang yang ada di potret di istana? Mendengar itu, tetua berjubah hijau itu sedikit terkejut dan melihat dengan hati-hati. Kamu tidak bilang, ada beberapa kesamaan, tapi usia pemuda ini sedikit lebih tua dari yang ada di potret. Tidak mungkin. Mungkinkah itu orangnya? Wanita muda dengan gaun kasa hijau menutup mulutnya dan berseru. Menarik. Jika itu benar-benar dia, maka itu akan menjadi lebih menarik. Penatua dan wanita muda berdiskusi dengan lembut dan memperhatikan situasi di bawah. Ketika yang mulia dari benteng Blackwood mendengar kata-kata Lynn, dia langsung mendengus tidak puas. Meskipun tubuh aslinya belum tiba, dan itu hanya aura jiwanya, suaranya dipenuhi dengan tekanan dari yang mulia. Namun, jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung dengan ganas dan dengan cepat menetralkan tekanan tersebut. Ekspresi Lynn Suan serius. Seperti guntur yang tiba-tiba, semua orang terhuyung dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Banyak orang mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Mereka sama sekali tidak dapat menahan aura ahli tertinggi, dan banyak dari mereka menderita luka dalam. Lynn Suan juga terpengaruh, dan matanya berkedip. Dia berani melakukannya karena dia yakin bisa melarikan diri dari yang mulia. Jika dia benar-benar terpaksa terpojok, dia harus meninggalkan kota pasir hisap. Terlebih lagi, dia tidak perlu mengkhawatirkan Nan Gong Seh dan Ma Ji Leong. Keduanya adalah murid dari keluarga besar dan pastinya lebih aman darinya. Oleh karena itu, Lynn Suan langsung memilih untuk mengabaikan peringatan dari yang mulia Benteng Blackwood. Apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Mendengar kata-kata Lynn Suan, semua orang tercengang dan kaget. Apakah orang ini gila, dia sebenarnya berani melakukannya? Kita harus tahu bahwa dengusan dingin tadi sangat mengancam. Apakah dia benar-benar berani melakukannya di bawah pengawasan yang mulia? Blackwood Yue dan tiga seniman bela diri di belakangnya bahkan lebih ketakutan. Baru saja, ketika mereka mendengar dengusan dingin dari tetua keluarga mereka, mereka sangat gembira seolah-olah mereka telah diampuni. Karena mereka tahu yang mulia pasti bisa melindungi keselamatan mereka. Namun, Lynn Suan masih ingin melakukannya saat ini. Ini terlalu kurang ajar, terlalu sombong. Namun, mereka lupa bahwa mereka lah yang sombong terlebih dahulu, dan Lynn Suan hanya terpaksa melawan. Melihat ekspresi Blackwood Yue dan yang lainnya, Lynn Suan mencibir. Sepertinya kalian tidak mau melakukannya sendiri. Baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi menggenggam pedang pembantaian di tangannya. Niat membunuh yang mengejutkan melonjak dan menyebar ke segala arah. Seolah-olah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani, dan itu sangat tajam. Para seniman bela diri di sekitarnya gemetar. Mereka merasakan getaran datang dari lubuk jiwa mereka. Lynn Suan memegang pedang pembantaian di tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia seperti dewa kematian yang datang dari neraka. Dia mengangkat lengannya, dan pedang pembantaian berwarna merah darah meluncur keluar, dengan cepat menebas ke arah Blackwood Yue dan yang lainnya. Tidak! Leluhur! Selamatkan aku! Blackwood Yue berteriak ngeri. Dia takut, dia sangat takut. Lynn Suan adalah orang gila. Dia sebenarnya berani menyerang mereka di depan yang mulia. Dalam kehampaan, suara itu terdengar lagi. Kemudian, telapak cahaya besar jatuh, menghancurkan pedang pembantaian berwarna merah darah. Junior, cukup sudah. Seseorang harus tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Apakah kamu tidak memahami prinsip ini? Tangan besar yang menutupi langit melayang, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi sosok tua. Sosok ini seluruhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual, dan berisi jejak-jejak jiwa yang mulia. Di tubuhnya, ada aura yang mulia yang samar. Anak muda, lebih baik berhati-hati. Kalau tidak, sayang sekali jika kamu terjatuh. Suara yang mulia dingin, dan ada rasa ancaman yang kuat di dalamnya. Menurut aturan Kota Pasir Hisap, generasi tua pada umumnya tidak ikut campur dalam urusan generasi muda. Terlebih lagi, di hadapan begitu banyak orang, bahkan lebih tidak pantas bagi yang mulia melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, yang mulia dari benteng Blackwood memadatkan klon ini. Namun, niat membunuhnya terhadap Lin Suan tidak lemah sama sekali. Cukup sudah cukup, Lin Suan mencibir. Ketika kamu mencoba membunuhku berkali-kali, apakah kamu memikirkan prinsip ini? Tidakkah menurutmu konyol mencoba bertukar pikiran denganku sekarang? Menghadapi yang mulia, Lin Suan tidak takut. Semua orang terdiam setelah mendengar itu. Meskipun apa yang dikatakan Lin Suan masuk akal, bukanlah pilihan bijak untuk melawan yang mulia secara terbuka. Junior, kamu sangat sombong. Kamu harus tahu bahwa orang jenius yang mati bukanlah apa-apa. Wajah klon yang mulia suram, dan ada niat membunuh yang dingin dalam suaranya. Arogan, saya tidak berani. Dibandingkan dengan benteng Blackwood milikmu, aku masih jauh dari itu. Lin Suan tersenyum acuh tak acuh. Kurang ajar. Mendengar kata-kata mengejek Lin Suan, klon yang mulia menjadi marah. Dia berteriak dengan dingin, dan kekosongan dengan cepat meledak, membentuk gelombang udara menakutkan yang menyelimuti Lin Suan. Murid Lin Suan menyusut. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar lagi, membentuk pedang kidingin yang menggigit ke segala arah, langsung menghancurkan gelombang udara. Yang mulia yang bermartabat benar-benar menyerang seorang junior. Sungguh mengesankan, betapa kuatnya. Lin Suan mencibir. Pihak lain adalah yang mulia, dan dia benar-benar berani menyerangnya di depan umum. Niat membunuh Lin Suan sangat dingin. Karena pihak lain tidak peduli dengan statusnya, dia tidak peduli. Dia harus memotong lengan Hei Muye dan yang lainnya. Klon yang mulia dengan dingin mendengus, lalu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan arogan, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak layak untuk aku serang. Masalah hari ini berakhir di sini. Saya akan mengambilnya kembali sekarang. Aku bilang aku akan memotong lengan mereka hari ini, jadi aku harus melakukannya. Suara Lin Suan nyaring, tidak mundur satu inci pun. Tubuhnya mengeluarkan niat bertarung yang mengejutkan. Kemudian, dia memegang pedang pembantaian di tangannya dan berteriak dengan marah. Dia dengan cepat menebas pedang kiberwarna merah darah, seperti gelombang darah bergulir. Junior, kamu mendekati kematian. Klon yang mulia mencibir, dia mengacungkan jarinya, bertabrakan dengan pedang pembanteki yang berwarna merah darah. Keduanya bertabrakan, menciptakan ledakan keras, membentuk hujan cahaya dan lautan darah. Tapi saat ini, bibir Lin Suan melengkung menyeringai. Niat pedang suksesnya yang besar melonjak dengan cepat, dengan cepat menutupi segala arah. Niat pedang ini sangat mengejutkan, segera menyebabkan senjata para seniman bela diri di sekitarnya bergetar dengan cepat. Saat berikutnya, Hei Muyue dan tiga seniman bela diri di belakangnya mengeluarkan senjata mereka, dengan cepat berbalik dan menebas, menebas lengan kanan mereka. Pochi! Ah! Darah berceceran, dan jeritan menyedihkan terdengar, sangat memekakkan telinga. 630. Hei Muyue dan tiga orang lainnya berteriak dengan sedih. Pada saat yang sama, lengan kanan mereka dipotong. Darah berceceran, dan pedang saling beradu. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Kloning Sang Supremasi juga tertegun, lalu dia menjadi marah. Pencuri, kamu mendekati kematian. Telapak cahaya meledak, dan energi mengerikan melonjak. Dia terlalu marah. Seorang pencuri pendeteksi roh berani membunuh anggota sukunya di depannya. Dia tidak menatap matanya sama sekali. Apalagi sebelumnya, dia sudah mengatakan akan melindungi keselamatan mereka berempat. Lin Xuan melakukan ini tidak hanya untuk menghukum Hei Muyue dan yang lainnya, tapi juga untuk menamparkan wajahnya. Apalagi di depan banyak orang. Sang Supremasi merasa paru-parunya akan meledak. Orang-orang di bawah bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka Lin Xuan menjadi begitu galak. Dia sama sekali tidak peduli dengan Supremasi. Apalagi dia tidak hanya melakukannya, tapi dia juga berhasil. Di depan Supremasi, dia memotong lengan kanan Hei Muyue dan yang lainnya. Ini terlalu mengejutkan. Sosok Lin Xuan melayang dan dengan cepat menghindari telapak cahaya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menjauh dan bersiap untuk mundur. Sang Supremasi mendengus dingin. Matanya seperti pelangi saat dia menatap Lin Xuan, mencegahnya menyerang lagi. Jika Lin Xuan menjadi gila dan membunuh Hei Muyue dan yang lainnya, maka dia akan kehilangan lebih banyak muka. Hati Lin Xuan tenggelam ketika dia ditatap oleh Supremasi. Kekuatannya terlalu mengerikan. Itu jauh dari apa yang bisa ditahan oleh seniman bela diri pendeteksi roh. Bahkan jika pihak lain hanyalah tiruan, itu masih menimbulkan tekanan tanpa akhir. Terlebih lagi, dia memiliki jiwa pedang naga di tubuhnya untuk mampu menahannya. Tampaknya masih terlalu sulit untuk menghadapi Supremasi sekarang. Lin Xuan menghela nafas dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, klon Supremasi menyerang lagi. Kekuatan yang sangat kuat melonjak seperti sungai yang begelombang. Pita energi itu mengandung energi yang sangat menakutkan. Itu seperti lautan luas yang berkelap-kelip cahaya. Itu terlalu kuat. Serangan Supremasi sangat mengerikan. Itu sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri pendeteksi roh manapun. Ekspresi Lin Xuan serius. Dia tidak bisa melawan, tapi dia yakin bisa melarikan diri. Saat dia hendak mundur, lima pita energi di langit tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah mereka telah mengalami serangan hebat. Ini adalah, Lin Xuan mengerutkan kening, tetapi tidak bertindak gegabuh. Hati ahli tertinggi itu tenggelam. Seseorang sebenarnya berani mengambil tindakan melawannya. Mungkinkah mereka tidak takut dengan balas dendam keluarga Blackwood? Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin, dan niat membunuh muncul dari matanya. Pada saat ini, ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi di kehampaan. Lima pita energi meledak sepenuhnya, berubah menjadi hujan energi. Apa? Yang mulia dari benteng Blackwood terkejut. Dia tidak menyangka serangannya akan dipatahkan begitu cepat. Tampaknya lawannya juga adalah yang mulia seperti dia. Siapa? Pergi dari sini. Kamu sebenarnya berani ikut campur dalam urusan kastil Blackwood. He he, kastil Blackwood, sungguh mengesankan. Yang mulia sebenarnya berani menyerang seorang junior. Sungguh mampu. Suara mengejek terdengar. Kemudian, hujan cahaya di langit berkibar dan dengan cepat membentuk sebuah kata di udara. Bertarung. Karakternya flamboyan dan mengandung energi yang tak terukur. Melihat kata, bertarung, indera ketuhanan yang mulia di sekitarnya terkejut. Murid yang mulia benteng Blackwood menyusut. Istana Ares, sebenarnya itu seseorang dari Istana Ares. Dia heran, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Istana Ares adalah kekuatan yang sangat kuat. Ada raja di istana, dan mereka adalah penguasa di benua langit bela diri. Meskipun fondasi mereka tidak berada di wilayah pasir, namun mereka tidak boleh dianggap remeh. Perlu diketahui bahwa belum lama ini, tambang batu primordial yang muncul di gurun matahari terbenam. Benteng Blackwood mereka pernah bertarung dengan Istana Ares untuk memperebutkannya, namun pada akhirnya mereka kalah. Dan sekarang, orang-orang dari Istana Ares muncul kembali. Dia tidak tahu apa niat pihak lain, dan dia tidak tahu mengapa mereka melindungi linsuan. Dia dengan cepat mengirim pesan, ingin tubuh utamanya bergegas. Kalau tidak, kloning saja tidak akan cukup. Pada saat ini, sosok lima warna muncul dan berkata dengan suara yang jelas, saya tidak menyangka akan ada teman dari Istana Ares yang datang. Mengapa anda tidak keluar untuk mengobrol? Sosok lima warna itu adalah Tuan Kotaki. Kerumunan di bawah terkejut. Mereka telah mendengar reputasi Istana Ares. Itu adalah penguasa seluruh benua langit bela diri. Mereka tidak mengharapkan yang mulia pihak lain muncul di sini dan bahkan menyelamatkan linsuan. Mungkinkah linsuan adalah seseorang dari Istana Ares? Penonton menebak. Kalau tidak, mengapa yang mulia dari Istana Ares membantu? Selain itu, seorang jenius yang mengerikan seperti linsuan hanya bisa dibina oleh Istana Ares. Bukan hanya satu orang yang berpikir demikian. Hampir semua orang berpikir demikian. Nan Gong Se dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Linsuan telah memberi mereka terlalu banyak kejutan, dan mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Kata-kata Tuan Kotaki masih bergema ketika dua sosok muncul dari awan dan terbang turun dengan cepat. Itu adalah seorang lelaki tua, dan di sampingnya ada seorang wanita muda cantik dengan gaun hijau. Dia memancarkan aura unik. Pria tua dan wanita muda itu seperti makhluk abadi, melayang ke bawah. He he, Tuan Kotaki, salam. Pria tua berbaju hijau itu tersenyum. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Kata linsuan. Mendengar kata-kata linsuan, kerumunan kembali bergejolak. Tampaknya linsuan bukanlah seseorang dari Istana Ares. Yang terhormat dari benteng Blackwood mendengus, ini masalah benteng Blackwood saya. Sebagai seseorang dari Istana Ares, bukankah Anda sedikit melewati batas? Pria tua berbaju hijau itu mengangguk ramah pada linsuan, lalu memandang yang terhormat dari benteng Blackwood. Jika kamu menemui sesuatu yang tidak tahu malu, orang tua ini akan turun tangan. Lagi pula, siapa bilang ini urusan benteng Blackwoodmu? Pemuda ini ditakdirkan bersama Istana Ares kita. Mendengar hal tersebut, penonton tercengang dan bingung. Yang terhormat dari Blackwood Stronghold memiliki ekspresi gelap. Dia mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi, menunggu tubuh aslinya turun. Orang tua berbaju hijau tahu niat pihak lain, tapi dia tidak peduli dan tidak menghentikannya. Segera, dua aura kuat muncul dan menyerbu dari jauh. Astaga! Dalam sekejap, dua sosok muncul di kehampaan. Tekanan yang sangat besar menyelimuti sekeliling seperti gelombang. Yang terhormat, dua yang terhormat. Kerumunan orang gemetar ketakutan. Dua yang terhormat muncul di benteng Blackwood. Sepertinya mereka sangat takut dengan Istana Ares. Salah satu dari dua yang terhormat adalah seorang pria parubaya, dan yang lainnya adalah seorang pria tua. Orang tua itulah yang memanifestasikan tiruannya. Keduanya berdiri dalam kehampaan dan menghadapi yang terhormat dari Istana Ares dengan waspada. Lin Suan mengerutkan kening. Dua yang terhormat berada di luar toleransinya. Dia ingin pergi. Namun, lelaki tua berbaju hijau mengirimkan transmisi suara untuk menjamin keselamatannya. Melihat ke arah dua yang terhormat dari benteng Blackwood, lelaki tua berbaju hijau itu mendengus, Istana Aresku akan melindungi pemuda ini. Jika kamu berani menyentuhnya, tunggu saja sampai klanmu dimusnahkan. Pada akhirnya, suaranya seperti guntur yang meledak di kehampaan, memukau semua orang. Pada saat ini, semua orang tercengang. Yang terhormat dari Istana Ares begitu kuat sehingga dia ingin melindungi Lin Suan. Kedua yang terhormat dari benteng Blackwood memiliki ekspresi muram dan gemetar karena marah. Sebuah ancaman, ini adalah ancaman nyata.